Hoax video Jaksa tunjukkan rekaman CCTV kekejaman Verdi Sambo. Sebuah video di Facebook membahas barang bukti dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J. Dalam video itu terdapat narasi bahwa Jaksa Penuntun Umum atau JPU telah menunjukkan rekaman kamera pengawas CCTV soal kekejaman Verdi Sambo, terdakwa pembunuh Brigadir J. Berdasarkan penelusuran tim Cek Fakta Kompas.com, klaim tersebut adalah keliru atau hoax. Narasi yang beredar, video tersebut menampilkan cuplikan peristiwa saat mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Propam Polri itu menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Keterangan pada ungkahan tersebut menyatakan seperti ini, viral dibunuh layak hewan Jaksa tunjukkan rekaman CCTV kekejaman FS pakai tanda tanya. Namun dalam video berdurasi 8 menit dan telah ditonton 26 ribu kali itu, narator tidak menyebutkan soal rekaman CCTV saat Verdi Sambo membunuh Brigadir J yang ditunjukkan oleh Jaksa. Penelusuran Kompas.com Kompas.com memberitakan bahwa PN Jakarta Selatan bakal menggelar putusan sela terhadap eksepsi atau nota keberatan yang diajukan Verdi Sambo pada Rabu 26 Oktober 2022 mendatang. Berdasarkan tata aturan persidangan pidana, pembacaan putusan sela merupakan tahap sebelum pembuktian perkara, termasuk pemeriksaan barang bukti. Dengan demikian, hingga saat ini Jaksa belum menunjukkan alat bukti, termasuk rekaman CCTV dalam persidangan itu. Berdasarkan data ini, kami pastikan bahwa video tersebut adalah hoax. Kesimpulannya, berdasarkan penelusuran tim cek fakta, Kompas.com klaim bahwa Jaksa telah menunjukkan rekaman CCTV sebagai bukti kasus dugaan pembunuhan Brigadir J adalah hoax. Proses persidangan akan memasuki tahapan putusan sela dan Jaksa belum menunjukkan barang bukti.